Intro Analisis tim jurnalisme data harian Kompas menunjukkan polusi udara bukan hanya menjadi masalah warga Jabodetabek. Polusi udara terjadi di semua kota Indonesia. Warga kota-kota di Indonesia menghirup udara dengan tingkat polusi PM 2,5 melebihi ambang batas sehat. Hasil analisis tim jurnalisme data harian Kompas juga memperlihatkan polusi udara memperpendek usia warga di 18 kota metropolitan Indonesia, rata-rata 4,3 tahun. Analisis tim jurnalisme data harian Kompas juga menunjukkan warga kota Depok paling banyak berkurang angka harapan hidupnya, yakni 6,6 tahun. Di susul warga kota Bogor 6,56 tahun, kota Bandung 6,31 tahun, Jakarta Timur 5,84 tahun, dan Jakarta Selatan 5,84 tahun. Kepada harian Kompas, Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Darmawan Setianto mengatakan, Ibu hamil yang terpajan polutan bisa mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Dampaknya bisa kelahiran prematur, atau berat lahir yang redah, kematian bayi, atau meningkatkan kesakitan selama kehamilan. Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas udara Jabodatabek. Presiden Joko Widodo menyebut, pohon di Jakarta masih sangat kurang, sementara jumlah kedaraan bermotor justru sangat banyak. Akibatnya, polusi udara Jakarta memburuk hingga banyak warganya yang batuk-batuk. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, apalagi di kota Jakarta, di DKI Jakarta, pohonnya kurang, kendaraannya banyak. Yang terjadi, polusi. Yang terjadi sekarang ini, yang di Jakarta banyak orang batuk-batuk. Nah, jadi yang batuk-batuk ini pasti dari Jakarta. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia mendorong pemerintah untuk mengatasi polusi udara dari hulu. Salah satunya, secara bertahap mengganti PLTU dengan energi terbarukan. Tentu apa sih urusannya polusi dengan pelayanan publik? Ya, andal. Dengan arusannya polusi kan ini banyak masyarakat yang terjangkit penyakit ispa. Bagaimana penanganan di level hulu? Nah, Indonesia masih banyak bergantung dari batubara untuk pembangkit listrik. Bahkan kontraknya jangka panjang, sampai 2050. Jadi, kalau dipaksa, mati, berhenti, pensiun dini, bagaimana? Pembiayaan yang sudah menarik dari luar negeri dan lain-lain ya. Nah, ini suruh beralih dibanting setir ke EBT. Sekarang undang-undang EBT-nya masih proses juga di BPR. Belum ketok palu. Hari ini kualitas udara Jakarta masih buruk. Data dari iqair.com menunjukkan konsentrasi PM 2,5 hingga jam 4 sore menunjukkan 57 mikrogram per meter kubik atau 11,4 kali standar WHO. Sementara kualitas udara Jakarta menunjukkan 152 atau tidak sehat. Jakarta pun berada di peringkat tiga kota besar di dunia dengan indeks kualitas udara terburuk. Setelah keras Noyars Rusia dan Dubai Uni Emirat Arab. Polusi udara tak hanya berdampak pada munculnya penyakit ispa, namun juga mempengaruhi kesehatan anak dan ibu hamil. Pemerintah pun harus segera memberikan solusi dalam menangani polusi udara. Tim Liputan, Kompas TV Seperti apa solusi yang tepat untuk mengatasi polusi udara? Kita akan berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto, Wakil Kepala Desinvestigasi dan Data Harian Kompas, M. Putri Rosalina, serta salah satu warga Jakarta yang terdampak polusi udara, Genia Guski. Selamat malam Mbak Genia, Mbak Putri, Mbak Aseri. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Ini bukan masalah baru kalau Ombudsman bagaimana menyorotinya. Tadi kalau bicara menurunkan angka harapan hidup sampai 4, sampai 6 tahun itu kan mengkhawatirkan sekali. Ombudsman apa temuannya hingga saat ini? Ya, yang pertama kami kan lembaga negara yang mengawasi penyelenggaran PLN publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sampai daerah ya. Kemudian BUMN, BUMD, BHMN, dan BUMS yang menggunakan APBN dan APBD. Nah, jadi yang dilakukan Ombudsman ini dalam konteks kepungan polusi udara yang ada di Jaburutabek, bahkan lari ke hampir banyak wilayah di Indonesia, itu lebih ditekankan pada pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Terutama di Kementerian KLHK, Kementerian SDM, dan BUMN, termasuk BUMS yang mengelola pembangkit-pembangkit listrik misalnya, yang dalam hal ini juga memberikan kontribusi terhadap polusi udara yang terjadi. Dan masukannya, catatannya apa untuk pemerintah sejauh ini untuk mengatasi polusi udara dari tahun ke tahun? Jadi, ini kan memang kejadian tidak sekarang-sekarang sebenarnya, sudah lama. Namun, menjadi mendapat respon publik ketika ada KTT, KTT ASEAN, yang kemudian pemerintah melakukan satu kebijakan WFH untuk perkantoran baik pemerintah maupun swasta. Yang kemudian dalam pengamatan kami, WFH yang dilakukan itu tidak efektif. Kenapa? Berbeda dengan waktu era COVID gitu. Waktu era COVID itu memang warga ini, apa namanya, jangankan keluar rumah gitu. Mau ke rumah sakit, yang sakit, mau ke rumah sakit aja mikir. Iya, iya. Karena takut tertular gitu. Nah, dalam konteks WFH sekarang ini kan berbeda masyarakat, terutama ASN yang dihimbau untuk WFH, ternyata ya banyak jalan-jalan juga di luar itu. Tidak masuk kantor, banyak jalan di luar kan ini mengganggu pelayanan publik dong tentunya. Ini lah yang kemudian kami, Ombudsman, memberikan penilaian kepada pemerintah pusat maupun DKI Jakarta dan sekitarnya untuk ya tidak memberlakukan WFH sebetulnya, karena tidak efektif. Nah, tindak lanjut kajian ini kalau dari Ombudsman juga lihatnya harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah maupun pusat, Pak Heri. Iya, jadi begini. Kita simak bahwa pesatnya pembangunan di wilayah Jaburtabek, ini kan dari berbagai sektor, ya harus kita akui ada dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Nah, pencemaran udara yang berdampak negatif ini, ya tadi ada dirasakan oleh Mbak Genia misalnya. Dan banyak. Lagi bahkan data yang saya dapat info itu hampir 200 ribu orang yang terkena ISPA ini. Kemudian ini kan menunjukkan bahwa gangguan terhadap kesehatan warga masyarakat ini, ini dicermati berasal dari pencemaran yang banyak ditemukan adalah CO karbon monoksida, NO2, sulfuroksida, dan fotokhemikal oksida serta partikel lainnya. Nah, dilansir oleh KLHK, data KLHK ini menyebut bahwa kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, ini berkontribusi besar terhadap pencemaran udara di Jakarta, 44 persen dari kendaraan bermotor. Kemudian sumber terbesar berikutnya dari pembangkit listrik kuap dari batu bara, sebesar 30 persen dan sisanya lain-lain industri termasuk rumah tangga. Nah, inilah yang sumber polutan. Nah, dari data KLHK tersebut, Ombudsman sudah cek ke lapangan, Mbak. PLTU, di Suralaya kami cek juga dari PLTU 1 sampai 7, dan di Jakarta ada dua, PLTG, masuk di Bekasi, PLTU, dua kita cek juga. Semoga tadi laporan, kajian ditindak lanjutin secara nyata, untuk mengurangi dampak polusi udara secara nyata, Mbak Genia juga semoga tetap baik kondisinya dan keluarga ya, menanti kelahiran buah hati kami doakan semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi, Mbak Genia Guski, warga Jakarta yang terdampak polusi udara. Terima kasih juga Mbak Putri, M. Putri Rosalina, Wakil Kepala Desinvestigasi dan Data Harian Kompas, dan Pak Heri Susanto, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.